Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos kembali terjadi di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat untuk bisa membawa kabur dua sepeda motor sport sekaligus para pelaku nekat menjebol gembok pagar indekos. Dalam rekaman kamera CCTV menangkap pergerakan kawanan Suranmor yang beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tiga pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor dan berhenti di depan gerbang. Saat dua pelaku beraksi, pelaku lainnya tetap berada di atas motor sambil mengawasi situasi. Usai berhasil menjebol gembok pagar, kedua pelaku masuk dan langsung membawa kabur dua unit sepeda motor milik penghuni kos. Aksi pencurian terjadi saat penghuni kos tengah terlelap tidur. Kedua korban baru menyadari sepeda motor sport mereka telah raib saat akan berangkat ke tempat kerja. Itu yang kelihatan, kalau dari CCTV tiga orang, tapi mungkin lebih dari tiga orang. Karena nggak mungkin dua motor dilariin sama tiga orang doang. Berbekal rekaman kamera CCTV, kedua korban melaporkan kejadian pencurian ke POSEC Johar Baru. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, E-News, melaporkan. Terima kasih.